Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura Edisi hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Dalam masa biasa yang ke-17 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak kami di surga Engkau lebih suka akan belas kasihan Daripada korban Kami mohon Semoga kami selalu berlaku jujur Bersabda Tuhan Yang hendak kita dengar dan merenungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Matius Tuhan Bersambil dari Injil Matius Sekali peristiwa Sampailah berita Tentang Yesus Membelinggu Tentang Yesus Tentang Yesus Tentang Yesus Diperintahkannya juga Untuk memberikannya Disuruhnya orang memenggal Kepala Yohanes di penjara Dan membawanya di sebuah talam Lalu diberikan kepada Putri Herodias Dan Putri Herodias Membawanya kepada ibunya Kemudian datanglah Murid-murid Yohanes Pembapis Mengambil jenazah itu Dan menguburkannya Lalu pergilah mereka Memberitahu Yesus Demikianlah Sabda Tuhan Para Saudara dan Saudari Yang Tuhan Cintai Nabi adalah penyambung lidah Allah Ia seorang pribadi Yang diutus oleh Allah Untuk menyampaikan pesan Dan sabdanya Kepada manusia Sebagai Nabi Ia mewartakan Kebenaran Dan keadilan Walau harus mengorbankan Hidup Dan nyawanya Demi kebenaran Ilahi Bertindak Sebagai Nabi Berarti pula Berani Mengkritisi Ketimpangan-ketimpangan Dalam hidup bersama Melawan kepalsuan Dan praktik ketidakadilan Serta menyuarakan Kebenaran Penginjil Matius Sebagaimana kita Dengar pada hari ini Mengetengahkan Kepada kita Tindakan Kenabian Dalam diri Yoharis Pembapis Dengan konsekuensi Kemartiran Yang amat Tragis Dengan Kepalanya Yang dipenggal Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Suara dan Tindakan Kenabian Sebagaimana Ditunjukkan Oleh Yoharis Pembapis Tetap Aktual Di tengah Dunia Dewasa ini Beriman Berarti Percaya Kepada Tuhan Dan Menghidupi Ajarannya Sikap Dan Tindakan Beriman Dinyatakan Dalam tugas Dan tanggung jawab Keseharian Terungkap Dalam Kebaikan Kepedulian Terhadap Sesama Saling Mengasihi Dan Bersama Membangun Hidup Yang Baik Dan Harmonis Dalam Hidup Bersama Identitas Dan Penghayatan Iman Acapkali Berbenturan Dengan Berbagai Persoalan Keragaman Perbedaan Ideologi Konflik Kepentingan Klaim Kebenaran Diri Maupun Kelompok Dan Sebagainya Bersama Yesus Perjuangan Dan Pengorbanan Akan Selalu Bermakna Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Di tengah Tengah Kehidupan Dunia Disama Sekarang Yang Kelihatannya Semakin Jauh Dari Apa Yang Diharapkan Oleh Tuhan Kita Diajak Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Untuk Semakin Dan Tetap Untuk Memiliki Semangat Kenabian Itu Semangat Kenabian Yang Tidak Meneruntuk Dengan Pelbagai Tawaran Tawaran Menarik Yang Tawarkan Oleh Dunia Para Penguasa Elit-elit Politik Dan Sebagainya Tetap Mengorbankan Keselamatan Orang Banyak Sebagai Murid-murid Yesus Kita Tetap Harus Berdiri Kuat Di Tengah Tengah Pelbagai Kepentingan Yang Saling Bertabrakan Bahkan Tidak Jarang Saling Melinyapkan Satu Sama Lain Untuk Selalu Menyuarakan Suara Allah Yang Berseru-seru Untuk Selalu Kembali Kejalan Kebenaran Dan Kehendak Allah Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Jelaslah Bahwa Menjadi Seorang Nabi Atau Menyuarakan Suara Kenabian Di Tengah Tengah Dunia Saman Ini Bukanlah Perkara Yang Gampang Kita Harus Siap Sedia Untuk Berkorban Apa Saja Bahkan Tidak Jarang Kita Harus Siap Mengorbankan Nyawa Kitab Tetapi Sebagai Murid-murid Yesus Yang Sejati Jangan Pena Takut Dan Bimbang Karena Bersama Yesus Tidak Ada Yang Mustahil Maka Marilah Kita Berlangkah Bersama Para Saudara Dan Saudari Yang Terkasih Bersihati Kompak Selalu Bersatu Untuk Menyuarakan Suara Kenabian Yang Kita Terima Dari Allah Dalam Seluruh Hidupan Kita Mulai Tugas Tanggungjawab Kita Masing-masing Tidak Usah Kita Memikirkan Yang Hal-hal Tetapi Kita Bisa Mulai Dengan Hal-hal Yang Kecil Kita Menciptakan Kedamaian Di lingkup Yang Paling Kecil Dalam Keluarga Lingkungan Dimana Kita Hidup Dengan Tetangga Tetangga Di Kompas Kita Di Paroki Kita Dan Akhirnya Dengan Seluruh Lingkungan Yang Kita Tiami Dalam Kehidupan Kita Maka Mari Terus Kita Berlangkah Bersama Bersatu Selalu Menyurahkan Suara Kenabian Dari Allah Semoga Tuhan Selalu Menjaga Dan Melindungi Kita Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Dari